Hai baik inilah tabelnya yang mau kita cari total jumlahnya dan jumlah bertahunnya rata-ratanya pembulatan rata-rata kota terdapat paling banyaknya ya tersinggi atau terendah Oke baik untuk mencari jumlah bertahun kita menggunakan rumus ya rumus matematika apa kabar semuanya semoga kita semua tetap sehat ya baik pada perteman kali ini kita akan belajar dengan tema menuju masyarakat sejahtera subtema masyarakat peduli lingkungan pola hidup sehat pola hidup sehat adalah gaya hidup yang memperhatikan segala aspek kondisi kesehatan arti lainnya pola hidup sehat adalah gaya hidup yang memperhatikan segala aspek kondisi kesehatan makanan minuman nutrisi yang dikonsumsi dan beri daku manfaat pola hidup sehat banyak sekali diantaranya adalah badan sehat dan segar bugar yang kedua kualitas hidup lebih meningkat yang ketiga terhindar dari berbagai macam penyakit yang keempat menjaga daya tahan tubuh tetap dalam kondisi fit stabil yang kelima jasmani hati dan pikiran akan dapat berfungsi secara baik dan berkualitas yang keenam dapat beraktifitas secara maksimal dan mampu menggunakan potensi dengan optimal yang ketujuh tubuh tidak mudah capek dan tegal karena metabolisme lancar itulah pola hidup sehat ya bisa ya alam dipahami baik hari ini kita akan membuat tabel perhitungannya yaitu contohnya seperti ini di sini ada tabel jumlah khas penyakit ya atau malaria mulai dari provinsi Aceh sampai ke Opua ya ada 37 provinsi ya ini nanti yang kita cari jumlahnya ya rata-ratanya terus kita pembulatan rata-ratanya nah terus kota kerja fit paling banyak ya terus di sini ada kota kerja fit paling sedikit pada masing-masing tahunnya di sini juga Hai total jumlahnya kita cari nanti ya ini contoh seperti inilah nanti yang kita berkerja bisa ya anak-anak dipahami Oke baik langkah yang pertama kita klik dia tombol stopnya ini lalu kita Scroll ke bawah Microsoft Office lalu Microsoft Excel baik tabelnya ya sudah kita bapak sediakan ya kita hanya menjumlahkan mencari jumlah sama rata-rata ini tertinggi totalnya sama milik rendah ya caranya kita buka dari frame ini ya lalu open di sini sudah dapat simpan yaitu data penyakit malaria dari tahun ke tahun ya lalu open Hai baik inilah tabelnya yang mau kita cari ini total jumlahnya jumlah per tahunnya rata-ratanya pembulatan rata-rata kota kerja fit paling banyaknya ya tertinggi atau terendah Oke baik untuk mencari jumlah per tahun kita menggunakan rumus ya rumus matematika dalam Microsoft Excel ya yaitu kita klik sia kolom b-nya ini baris ketiga puluh sembilan ini kita mencari jumlahnya di tahun 2007 kita ketikkan sama dengan lalu suruh ya atau bisa kita klik dua kali ini otomatis otomatis dia terbuka kurung ya lalu kita Scroll ke atas ya kita sorot dia di tahun 2007 ini mulai dari Aceh ya B5 ini kita sorot sampai ke 37 ya B37 lalu kita enter Oke selanjutnya untuk mencari di ulang tahun 2009 2010 2011 2012 2013 bisa kita klik ini ya di kolom yang bini yang pertama ini paling kita sorot seperti ini otomatis dia sudah terhati terjumlah ya kalau kita klik di sini ini hasil seperti ini sudah tersorot juga ya kolomnya saya harus ikuti ya itulah untuk mencari jumlah ya yaitu sama dengan sum lalu kita sorot dia dari kolom b-nya ini B5 sampai B37 Oke beri yang berikut kita akan mencari mencari rata-rata pertahunnya untuk mencari rata-rata yaitu menggunakan average ya kita ketikkan sama dengan dan lupa bisa kita kliknya kalau udah kita ketikkan dia sama dengan apinya kita lihat di sini kita klik aja yang ini ya Nah terus kita sorot dia mulai dari atas ya dari B dimana ini sampai di B37 ya kita enter Oke selanjutnya ini juga bisa kita rakyat ya supaya lebih cepat dia mencet rata-ratanya seperti ini Oke selanjutnya kita akan bulatkan ya pembulatan rata-rata yaitu kita gunakan dia round ya dimana round itu fungsinya adalah digunakan untuk membulatkan angka desimal ke dalam jumlah digit tertentu ya caranya untuk membulatkan kita ketikkan dia sama dengan lalu raw ya lalu kalau udah kita klik dia rownya ini lalu kita klik ini terus kita klik yang rata-rata lalu per tahun ini lalu kita buat titik koma ya lalu no lalu kita enter Oke selanjutnya ini kita draft juga sama ya supaya lebih cepat yang berikut untuk mencari terjangkit paling banyak ya kita gunakan rumus Max Max ya caranya kita ketikkan dia sama dengan Max ya kita ini kita klik dua kali lalu kita sorot dia dari B di mana ini ya sampai B37 kita enter ini juga bisa kita terakhir seperti supaya lebih cepat untuk mencari nilai nilai tertinggi nya ya maksimalnya ya oke yang berikut untuk mencari paling sedikit ya kita gunakan rumus yaitu sama dengan min ya min kalau udah muncul seperti ini kita klik dia min bukan mit ya tapi min ini terus kita sorot mulai dari B5 ini juga sampai B37 lalu kita enter ini juga bisa kita drag dia ya seperti ini bisa yang akan ikuti ya Oke selanjutnya ya ini dia yang paling tertinggi ya yang paling banyak pada masing-masing tahun yaitu Papua Barat ya untuk yang paling sedikit yaitu dari provinsi Sulawesi Selatan ya yaitu 212132 bisa yang dipahami ya Oke selanjutnya untuk mencari jumlah total ini kita ajumlahkan mulai dari 20 2007-2013 caranya sama dengan ya kita ketikkan sama dengan lalu Zoom ya kita klik dia ini otomatis sudah terbuka kurung ya sudah terbuka kurung ya bisa juga kita ketikkan dia sama dengan Zoom buka kurung lalu kita sort mulai dari 2007-2013 lalu kita enter ini juga kita drag dia kebawah ya supaya lebih cepat ini adalah hasilnya ini juga bisa kita berbesar saiznya ya kita buat 12 bisa kita buat supaya lebih tebal dia ini juga bisa kita buat dia ya kita buat 12-13 bisa yang dipahami ya oke anak-anak seperti ini inilah menggunakan rumus perhitungannya Hai Hai tentang dari jumlah kasus penyakit malaria ya bisa ya anak-anak ikuti ya oke anak-anak seperti itulah cara menghitunglah menggunakan rumus di Microsoft Excel ya yaitu dari jumlah yaitu dari jumlah sama dengan sumnya untuk rata-rata yaitu sama dengan experience untuk pembulatan rata-rata kita gunakan biar round untuk nilai atau paling tertinggi ya atau paling banyak kita gunakan yang dia Max untuk paling sedikit kita gunakan dia rumus me bisa ya anak dipahami Oke anak-anak sampai di sini ya semoga anak-anak bisa membuatnya dan bisa memahami sampai disini pertemuan kita sekian dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton!